Setelah bertugas selama 11 bulan di Papua dalam rangka menjalankan tugas sebagai satuan tugas panu batas Indonesia, tiga batalion akhirnya mengakhiri tugasnya. Ada pun ketiga batalion tersebut yakni Yonif 713 Satyatama, Yonif Raider 300 Brawijaya, Yonif 509 Balawara Yuda. Selanjutnya sebagai pengganti ditugaskan Yonif 413 Bremoro, Yonif Raider 100 Prajurit Setia, dan Yonif 315 Garuda. Selain itu keseluruhan pasukan yang tiba dan berangkat diangkut menggunakan KRI Banjarmasin 592. Selama bertugas menjaga perbatasan NKRI, diklaim mereka telah berhasil memusnahkan 1.484 botol minuman beralkoh ilegal, mencegah perdaraan narkotika jenis ganja seberat 2 kg, serta 15 kg kulit masohi ilegal. Penugasan mereka disini sudah berjalan kurang lebih 11 bulan, jadi sudah waktunya untuk pulang dan digantikan oleh satuan yang baru. Terakhir adalah jumlah totalnya, miras ada 1.484 botol, ganja 2 kg, kemudian kulit masohi 15 kg. Kemasyarakatan, kegiatan bakti sosial, pengobatan, membantu pendidikan di perbatasan, dan banyak hal yang dibutuhkan oleh masyarakat di perbatasan. Personil yang telah bertugas yakni Yonif 713 Satyatama 449 personil, Yonif Rider 300 Brawijaya 448 personil, dan Yonif 509 Balawara Yuda sebanyak 450 personil. Dari Jayapura, Indra Yadi, Maken Life